Intro Aksi memalukan pencopotan label gereja di bantuan Cianjur Beberapa hari lalu, viral sebuah video yang merekam aksi sekelompok orang mencopot label sebuah gereja dari tenda-tenda bantuan kemanusiaan untuk gempa di Cianjur Peristiwa ini mengundang kecaman banyak pihak di berbagai platform media sosial Ketika semua orang sedang sibuk soal kemanusiaan, kok ada yang sempat-sempatnya mikirin eksistensi simbol-simbol keagamaan? Begitu kira-kira pendapat banyak orang Belakangan diketahui bahwa para pelaku bukanlah warga setempat atau korban bencana melainkan anggota ormas Baik pihak kepolisian maupun media tidak melansir nama ormas yang terlibat Tapi dari rekaman video, bisa dilihat beberapa logo di atribut para pelaku diantaranya adalah ormas gerakan reformasi Islam yang disingkat garis Sementara tenda bantuan tersebut berasal dari Tim Aksikasi Gereja Reform Injili Indonesia Mengetahui peristiwa ini, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil lewat akun Twitternya membuat beberapa poin pernyataan yang intinya menyesalkan peristiwa tersebut Gubernur yang akrab di Sapa RK ini juga mengingatkan bahwa bencana bisa menimpa siapa saja Bantuan bisa diberikan oleh siapa saja tanpa memandang perbedaan keyakinan Tidak ketinggalan, RK juga mengontak pihak kepolisian Jawa Barat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang Pernyataan Gubernur Ritwan Kamil ini penting Sebagai pejabat publik, ia menunjukkan komitmen terhadap Undang-Undang dan nilai Pancasila dalam isu-isu yang bisa jadi sensitif seperti ini Sayangnya sikap seperti ini belum diikuti oleh Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan serta Bupati Cianjur Herman Suherman Sebelumnya AKBP Doni Hermawan sempat menyebut aksi pencopotan label gereja pada bantuan kemanusiaan di Cianjur ini bukanlah aksi intoleransi Padahal jelas-jelas motifnya adalah penolakan terhadap kelompok yang berbeda Pernyataan AKBP Doni Hermawan ini sangat berbahaya Karena seperti mewajarkan aksi-aksi intoleransi yang memalukan sebagai hal yang normal Sementara Bupati Cianjur Herman Suherman juga menyampaikan saran menggelikan Agar para donatur tidak menonjolkan label tertentu dari kelompoknya Padahal selama ini, Parpol, Ormas, Politikus, dan berbagai lembaga donor Mondar-mandir memberi bantuan di berbagai lokasi bencana dengan logonya masing-masing Tidak pernah jadi masalah? Sebagai info, label atau logo pada bantuan kemanusiaan adalah praktek lumrah di mana-mana Dari bantuan PBB, Parpol, sampai dari jamaah masjid atau pemuda gereja Boleh dicap dengan logo masing-masing Kehadiran logo pada bantuan juga bagian dari praktek akuntabilitas Dan pertanggung jawaban lembaga penyalur kepada para donaturnya Jadi pada konteks tertentu, label atau logo bukan cuma perlu tapi malah wajib Tapi gagasan sesimpel itu bakal susah diterima oleh ormas-ormas Yang memakai kebencian dan intoleransi sebagai visi misi mereka Baik secara tertulis ataupun enggak Yang bikin sedih, aksi-aksi konyol seperti ini bisa nimbulin spekulasi macem-macem di ruang publik Aksi pencobotan label gereja di Cianjur ini misalnya Belakangan dipelintir seolah-olah sebagai upaya mencegah kristenisasi Bayangkan, di saat para korban menggantungkan hidupnya dari berbagai bantuan Ormas-ormas semacam ini malah sibuk dengan isu permusuhan dari zaman perang salib yang sudah basi Dalam situasi bencana, kelangsungan dan kelayakan hidup korban selamat harus menjadi prioritas Karenanya, bantuan kemanusiaan adalah hal yang krusial Semua orang atau lembaga bisa ikut membantu tanpa kecuali Jadi, kalau ada pihak yang sempat-sempatnya bikin tindakan memalukan seperti ini Kita layak mempertanyakan hati nurani para pelaku Sayangnya, perilaku semacam ini sering diulang-ulang berbagai ormas yang mengatasnamakan Islam Sebagaimana ormas garis dalam peristiwa di Cianjur ini Agama yang mestinya menjadi sumber penegakan nilai-nilai kemanusiaan Malah jadi alat legitimasi untuk membenci kelompok yang berbeda keyakinan Tapi dari sini, kita bisa melihat cara pandang kelompok-kelompok intolerans seperti ini Bagi mereka, kemanusiaan dan urgensi menolong korban becana bisa ditunda buat pameran aksi intoleransi Masih jelas diingatan kita sewaktu ramai-ramai media membuka borok aksi cepat tanggap atau ACT Yang menggelapkan dana sumbangan dalam jumlah yang mengagetkan Dana yang digelapkan ACT tersebut digunakan terutama untuk mengongkosi para petingginya berfoya-foya dalam kehidupan mewah Dalam kasus yang hitam putihnya sejelas itu pun ada saja ormas berlebel keislaman yang turun tangan membela ACT Seperti dalam kasus Cianjur, kelihatan bagi ormas intoleransi semacam ini Urusan kemanusiaan atau pertanggung jawaban duit sumbangan bukanlah masalah penting Nilai-nilai moral dibolak-balik seenaknya ACT yang jelas-jelas maling dibela Sedangkan aksi mulia sumbangan kemanusiaan dari gereja malah dipersoalkan Kabar terbaru dari peristiwa di Cianjur Polisi sudah memeriksa pimpinan ormas garis yang terlibat dalam insiden pencopotan label gereja di tenda bantuan Gempa Cianjur Kita berharap proses hukum dilanjutkan sampai tuntas Apalagi ini berkaitan dengan penanganan bencana kemanusiaan Aksi-aksi yang rentan memicu konflik masyarakat seperti ini Mesti ditindak dengan tegas dan adil Agar di masa depan tidak perlu lagi terjadi untuk kebodohan yang memalukan Terima kasih telah menonton!